Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas Rukun nikah yang keempat Yaitu adanya dua orang saksi Dua orang saksi ini akan kita jelaskan Syarat-syaratnya Syarat-syarat menjadi saksi dalam pernikahan Tapi sebelum kita lanjut pada video kali ini Mohon kepada teman-teman yang belum subscribe Dan baru tonton video kami ini Bantu kami dengan cara subscribe Dan bagikan video-video kami ini Agar kami lebih semangat kembali Dalam melanjutkan materi-materi tentang pernikahan Baik teman-teman semua Jadi wali Mohon maaf Jadi dua orang saksi ini memiliki beberapa syarat Yang harus ia penuhi Jika ia ingin dijadikan menjadi seorang saksi dalam pernikahan Jadi untuk yang pertama Syarat yang harus dimiliki oleh dua orang saksi ini adalah Yang pertama dia itu harus balik terlebih dahulu Karena syaksi ini adalah sangat berat Dia menyaksikan suatu pelaksanaan pernikahan Yang dilakukan oleh seorang yang dimana nanti Kalau dia ditanya oleh orang lain apakah betul Ini terjadi Maka dia harus menjawabnya Sesuai dengan apa yang terjadi Dan perkataan anak kecil itu Tidak bisa dijadikan hukum Karena syarat perkataan seseorang harus dijadikan hukum adalah Dia harus terlebih dahulu Balik teman-teman Nah syarat yang pertama disini adalah Sebagai dua orang saksi atau saksi pernikahan Dia itu harus balik Dia itu sudah dewasa Sudah besar itu orang saksi itu Kemudian yang kedua Dia itu berakal sehat Tidak dalam keadaan ODGJ Orang dalam gangguan jiwa Atau orang pikun Atau orang yang tidak sadar tentang apa yang ia lihat Apa yang ia dengar Itu tidak sah menjadi saksi dalam pernikahan Kemudian yang ketiga adalah Merdeka Berarti disini Budak itu tidak boleh menjadi saksi Sekali lagi kita jelaskan Di Indonesia ini Insya Allah tidak ada menjadi budak Insya Allah Nah kita di wilayah Indonesia ini Insya Allah aman Jadi syarat yang selanjutnya adalah Saksi itu harus merdeka Begitu teman-teman ya Kemudian selanjutnya Saksi itu harus adil Adil dalam artian Dia itu mengatakan Apa yang sebenarnya terjadi Tidak memilih salah satu Begitu teman-teman ya Kemudian syarat selanjutnya Dia adalah Dia harus mampu menjaga murah Atau kehormatan dirinya Sebagai saksi dalam pernikahan Kemudian syarat selanjutnya Dia itu harus bisa mendengar Mendengar apa? Mendengar ijab kabul yang sedang dilaksanakan Berarti disini sudah jelas Orang yang tunarungu itu Tidak bisa dijadikan saksi dalam pernikahan Teman-teman ya Jadi harus yang betul-betul sehat Matanya sehat Pendengarannya juga sehat Kemudian selanjutnya Disini disebutkan Dia saksi itu harus bisa melihat Melihat kejadian pernikahan itu Begitu Jadi saksi itu harus bisa melihat Syarat selanjutnya adalah Saksi harus bisa melihat Kemudian saksi itu juga harus bisa berbicara Mendengar, melihat, dan berbicara Itu harus dimiliki oleh saksi nikah Kemudian selanjutnya Memahami bahasa orang yang sedang ijab kabul tersebut Nah jadi kalau dia tidak memahaminya Dia bisa dia nanti dijadikan saksi Tidak paham dia begitu Dia harus paham tentang Apa yang diucapkan oleh Orang yang sedang ijab kabul Berarti Kalau kita tidak paham dengan bahasa Inggris Paham dengan bahasa Cina Kita tidak boleh jadi saksi Kita harus paham dulu Dengan apa yang mereka ucapkan pada saat Ijab kabul Kemudian selanjutnya Dia Sedang dalam keadaan sadar Saksi itu ketika dia menyaksikan pernikahan Dia tidak dalam keadaan sedang terganggu oleh alkohol Atau yang lainnya Nah jadi saksi itu harus betul-betul sadar Betul-betul dalam keadaan sadar Ketika dia menyaksikan pernikahan tersebut Agar apa? Agar persaksiannya itu dikatakan sah dan bisa dipertanggungjawabkan Itulah syarat-syarat yang dimiliki Yang harus dimiliki oleh dua orang saksi Dalam pelaksanaan pernikahan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh